selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan diambil gambarnya teman-teman kalian kalau sudah silahkan penyidik dibawa ke dalam lagi sombong selamat menikmati selamat menikmati salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Kak Pores Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatera Skrim Pores Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya pada kesempatan sore hari ini saya bersama Pak Kak Pores dan juga Kasatera Skrim Pores Metro Jakarta Selatan yang akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Sudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizki atau Rizki Bilar yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizki ini statusnya sudah dinekan sebagai tersangka dan juga setelah menjalin pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan baik saya akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Maud Rizki yang ditangani oleh Satreskrim Kores Mitro Jakarta Selatan Rekan-Rekan sekalian kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polis Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022 adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia Bagat Barat kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi hari ini itu pukul 04.47 waktu Indonesia Bagat Barat bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kuran Cilandak Kecamatan Cilandak Kecamatan Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai topik figur kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizki alias Rizki Bilar dimana dalam pelaporan korban mengerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizki telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kaporis Metro Jota Selatan kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu Saudari Lesti Kejora atau Lestiani yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu Saudara Muhammad Rizki kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban ini juga sebagai barang bukti kemudian yang ketiga dua buah flashdisk yang bersihkan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban Saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizki alias RB yang beramuk di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilanda Jalan Selatan kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban dalam hal ini Saudari Lesti Kejora kemudian Saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka Saudara Muhammad Rizki sehingga mengibatkan pertenkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali kemudian neurologis kejadian bisa disampaikan kepada dekat-dekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01 51 waktu Indonesia Bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia Bagian Barat di Jalan Garu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak datang selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor selama ini saudara Muhammad Rizki yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Pejora berawal dari korban dan terlapor yang merupakan sumistri dan terlapor tetrawan berselingkuh kemudian pada saat korban minta penjelasan dan minta dikulangkan ke rumah orang tuanya ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizki ini emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia Bagian Barat korban pamit untuk kembali ke rumah orang tuanya jadi pada pagi hari itu sebenarnya saudari Rizki Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya kemudian ini mengibatkan tersangka atau saudara memberi di sini marah dan melakukan kekerasan seperti yang dilakukan sebelumnya kemudian korban mengalami lebang di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebang di sikut sebelah kiri serta merasakan niri di leher dan korban melapor kemudian tersebut ke Polres Mitur Selatan keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil bisu yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Maud Rizki sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1 pasal langit pasal 44 ayat 1 undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap pesangka dengan pertimbangan tertentu salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan sama terhadap korban demikian yang bisa sampaikan mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja satu lagi terakhir saya jawab satu-satu dulu nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam puhab bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari manakala nanti dianggap kurang ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan ini dimaksudkan penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas dalam rangka merampungan berkas dan mengirimkan antiga kejaksaan untuk tahap 2 dalam rangka proses penyidikan kemudian pertanyaan yang tadi yang lain cara teknis terkait cabutan laporan dan sebagainya saya persilahkan Pak Kapolres mungkin bisa menurutkan jawaban terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua shalom salam kebajikan nama budaya yang terhormat Bapak Kabin Humas yang kami hormati kasat rice krim dan dekat-dekat dari media pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disitu telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam meringkuk rumah tangga sampai dengan saat ini proses penjidikan masih berlangsung seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabin Humas selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penjidikan sesuai aturan dan persangkat pasal yang kami terapkan kepada tersangka yaitu pasal 44 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pengapusan kekerasan dalam rumah tangga demikian kami tidak bisa berandai-andai sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penjidikan ya itu di luar di luar ini ya di luar unsur pidananya lah itu ya di luar unsur pidananya jadi penjidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya nanti pertimbangan hakim itu ya yang jelas ini kan lebih dari satu kali lebih dari satu kali nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut dan ini sudah materi pertarah sebenarnya tetapi yang jelas lebih dari satu kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola biliar dan sebagainya itu disampaikan oleh pihak korban melalui kosoku ya sudah dilakukan tidak ada pengaruh tidak ada pengaruh negatif semuanya tidak ada semuanya pokoknya negatif normal jadi dalam kesadaran baik terima kasih terima kasih kami akhiri gua bilang topik golidaya terima kasih